Ibrani pasal 12 dan kita akan membaca ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 17 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan siang yang indah ini. Kalau saudara sudah menemukan Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17 saya baca 12 saudara baca 13 kita bergantian hingga selesai ayat 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sustra pada bagian sebelumnya Ibrani mengungkapkan bagaimana tangan Tuhan akan terus menjaga mendidik tiap orang. Dia akan menghajar anak yang dikasihinya sekalipun hajaran itu. Awal selalu mendatangkan duka cita kesakitan yang luar biasa namun itu akan memberikan kesukaan di kemulian hari. Oleh karena itulah sesudah hal-hal ini diungkapkan oleh Ibrani maka sekarang dia berbicara bagaimana seharusnya hidup kita yang mendapat pendidikan pengajaran dari Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga bisnis hidup kita dengan Tuhan seperti kita dengan anak kita bukan? Jika kita mendidik anak kita dan dia berbentuk seperti apa yang kita kehendaki dia patuh perintarannya. Maka kita akan senang pada anak itu dan memberi dia hadiah atau meluluskan apa yang dimintanya. Tetapi kalau anak itu kemudian nakal bandal kita menjadi kesal lalu kita akan menghardiknya, menghajarnya sekalipun dia tidak suka. Tapi kita harus untuk sebuah kebenaran. Nah karena itu Tuhan mendidik kita juga sama seperti itu. Oleh karena itu jika lo engkau melihat ada orang yang sedang dididik Tuhan, ada orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan kehidupan. Dia terseok-seok maka saya suka kalimat ini. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Hidup kita bukanlah bagaimana saya saudara mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Sejak kecil anak-anak ditanya apa cita-citamu mau jadi ini jadi itu. Lalu kita akan memompak dia, memotivasi dia mencapai cita-citanya. Jarang sekali orang tua kemudian mengajarkan. Nah cita-citamu bagus tapi ada yang paling bagus dari seluruh cita-cita hidup. Yaitu hidup berguna bagi sesama. Coba mulai pikirkan apakah kalau kamu mau ini lalu kamu akan berguna dengan yang lainnya untuk yang lainnya. Maka suruh saudara yang kekasih ini menjadi bagian-bagian penting dalam pergumulan kehidupan. Bagaimana tiap orang belajar untuk memahami hakikat hadirnya dia di tengah dunia ini. Bagaimana dia bisa menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Namun bagaimana pula engkau bisa menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Jikalau engkau tidak kuat pada dirimu. Maka suka atau tidak kita harus kuat pada diri kita dulu barulah kita bisa menguatkan orang lain di sekitar kita. Suka atau tidak Tuhan mengajar saya dan harus mencukuri kondisi fisik saya. Karena menjadi mudah bagi saya bercerita tentang orang dalam menghadapi sakit. Suka atau tidak tapi saya juga harus belajar mensyukuri. Bahwa saya pernah bankrap mengurus orang tua saya. Karena menjadi mudah bagi saya untuk berkata kepada orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Untuk tetap mampu bangun dan bertahan. Suka atau tidak. Kepahitan kegetiran yang kita lewati ternyata menjadi guru yang baik dalam hidup ini. Begitulah seharusnya kita menjalani hari-hari kita. Sehingga jangan pernah marah kalau ada kesulitan kedukaan dalam hidup ini. Yang ada kalau itu salah kita mohon ampunlah pada Tuhan. Tapi kalau kita sudah benar on the track jalannya tetap terjadi. Percayalah bagaimana Tuhan sedang membentuk kita. Hari ini mungkin kita tidak mampu memahami. Tetapi kalau kita akan bisa mengerti. Karena itu menguatkan yang lemah. Karena itu menguatkan yang goyah. Menjadi panggilan kita di dalam kehidupan kita. Nah jadi sesuara itu menjadi satu penghiburan. Tetapi di sisi lain saya suka bahwa kemudian diajarkan kepada kita bagaimana meluruskan jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Sesuara ini berbicara bagaimana jalan itu menjadi sungguh. Kalau orang pincang dianggap jalannya kemudian tidak akan tepat arah. Tetapi lebih menggambarkan bagaimana sebetulnya situasi hidup moralitas setiap orang. Yang terseo-seo berjalan dari kebenaran dan bagaimana kita harus menolong dia untuk meluruskannya. Tidak sekadar menghartik dan mencaci makinya. Apalah sulitnya berkata dia tidak bagus, dia begini, dia begitu. Oke, bahwa si A itu tidak bagus, si B itu kerjanya tidak rapi. Pertanyaannya, kamu sudah bikin apa terhadap apa yang kamu tahu? Tidak ada apa-apa sih, dia sudah meninggalan. Jangan bicara jika tidak bisa mengambil bagian. Iya kan? Saya kira tiap orang paling mudah mengomentari orang lain. Sianu itu heran loh, gaji pembantu kecil. Padahal kaya banget. Orang ini misalnya gaji 3 juta, pembantunya saja di rumah cuma 2 juta. Ya tapi kan dia kaya pak, mestinya 5 juta. Jadi kau yang ngatur. Lucu ya? Kadang-kadang ada diskusi-diskusi yang membuat kita jadi geli melihat bagaimana orang menilai orang lain. Repot amat, yang penting kamu sama pembantumu gimana? Nyaman gak dia dengan kamu? Itu yang penting. Sehingga bagaimana kita mengelola, mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita itu. Dalam tataran ukuran. Supaya kita tahu kalau orang tidak puas sama kita, jangan kita nyuruh orang lain supaya memuaskan orang lain. Salah betul. Karena itu, fokus kepada diri di dalam sikap hidup akan menolong kita. Bagaimana menasihati tiap orang supaya mereka jangan salah dalam kehidupan. Ini menjadi bagian yang menarik. Oleh karena itulah ketika ada sesuatu yang salah, jangan engkau masuk di sana. Karena engkau akan ikut jalan yang bengkok itu dan tidak akan pernah lurus langkah. Tapi meluruskan jalan tidak serta-merta menjadi muda dan orang berterima kasih padamu. Meluruskan jalan orang bisa menimbulkan kejengkelan, kekesalan. Karena orang bisa kesal, apa sih kamu ikut itu campur. Kadang-kadang tidak menyenangkan. Nah oleh karena itu, bagaimana meluruskan jalan bagi kakimu menjadi satu bagian yang penting. Sehingga betul-betul menjadi bagian yang harus kita jalani di dalam sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Bagaimana kita melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan bagaimana kemudian kita berjalan di jalan itu. Sehingga kita betul-betul mempunyai makna tinggi dalam kehadiran hidup kita. Jadi, Ibrani mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sempat tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai. Kata-kata ini enak ya. Tapi mau damai apalagi orang yang ketinggalan susah-susah. Waduh, rasanya jengkel gitu ya. Melihat muka itu lagi, melihat muka itu lagi. Saya sadar betul sebagai pendeta yang sangat mencintai damai itu. Kalau ada orang menjengkelkan, lalu sudah selesai persoalan, ketemu lagi melihat mukanya juga koslet juga gitu. Walaupun kita tidak ngamuk-ngamuk. Tetapi sejujur-jujurnya batin kita tidak pernah lempang, murni, gempang, enteng, menerima itu. Kesel juga. Ini orang begini sih gitu. Tuhar pulang lagi, doa lagi, adut. Nah ampun, ampun tadi siang gitu ya. Mestinya gak perlu. Berkali-kali saya tahu tuh, berkali-kali saya kotbakannya. Tapi masih sulit meredam itu di dalam batin. Tapi saya bersyukur, saya tidak mengeksploitasi itu menjadi amarah yang perlu ditumpahkan. Tapi saya tidak puas, karena seharusnya damai membuat saya damai dan tidak terlalu pusing dengan kehadiran orangnya. Sehingga ada satu seni yang saya harus perlu belajar lagi. Bagaimana penguasaan diri yang final itu ada di dalam diri kita. Sehingga kebahagiaan kita tidak terganggu karena orang lain yang tidak menyenangkan. Nah ini penting sekali. Di dalam hidup ini seribu satu orang oportunis, banyaknya setengah mati. Dia ngebantai kita, nanti dia yang senyum-senyum sama kita. Di salamnya pula lagi kita, padahal kita tahu kan. Dia ngebantai kita, rasanya enak banget gitu ya. Mungkin kita bilang, ih najis jangan salam-salam. Tapi apa boleh? Enggak boleh. Aduh rasanya terus mau bagaimana. Kita tidak boleh ketika ada orang yang jahat sama kita. Ambruk lalu syukurin lo, syukurin lo gitu ya. Tak boleh. Tetapi rasa syukur itu tetap muncul ya. Nah kena deh kan gitu ya. Mungkin bahasanya lebih bagus bukan syukurin-syukurin. Nah kena deh. Kadang-kadang tidak mudah sesudah. Dalam seni memahami hidup ini. Ada orang yang jahat, ada orang yang kelewatan. Alkitab di sisi lain bilang, tegur dia, telanjangi dosa-dosanya. Sampai dia mau kembali. Di sisi lagi bilang, damai sejahtera. Sehingga kita bingung ukurannya mana. Maka sangat jelas. Katakanlah kebenaran jika lo dia mendengar, engkau mendapat. Tetapi jika lo dia menolak dan terus menolak. Biarkanlah. Supaya tangan murka Tuhan yang berurusan dengan itu. Dan kalau sudah itu terjadi, mau apalah. Itu sebab Paulus marah terhadap Alexander. Aku serahkan Alexander kepada Iblis. Dibiarkan hidup dan dilepaskan dari persebutuhan Kristus. Supaya dia dapat hajaran. Apabila dia menyesali dan kembali. Tapi pintu harus terbuka juga. Repotnya. Banyak orang kembali karena kepepet. Bukan karena berjalan. Itu susah juga kita. Pak saya ngaku salah. Ya salah udah mentok. Udah mentok aja ngomong salah. Ada kan begitu ya. Kita juga mau terimanya bingung. Orang ini sebetulnya gak sungguh-sungguh kok. Aduh sustra. Saya sebagai seorang pelayan. Saya mengurusi banyak aspek. Banyak hal begitu ya. Di kantor, di pusat sini, di lapangan. Melihat berbagai orang. Sehingga kadang-kadang momen terjemahkan itu tidak mudah. Main ulur tarik. Kalau satu yang kita urus enak. Kalau sepuluh. Rasanya kepala itu memblutak juga. Sehingga ada dinamika di dalam hidup itu yang begitu luar biasanya. Tapi itulah panggilan yang Tuhan mau kepada kita-kita yang disebut orang beriman. Mengapa? Karena nenek moyang kita sudah mengalaminya. Bukankah pasal sebelah sudah menceritakan pada kita. Bagaimana keberimanan-keberimanan para tokoh-tokoh iman itu begitu luar biasanya. Bagaimana juga Musa mengalami kepahitan, kegetiran di dalam konteks dan zamannya. Tetapi dia tetap berjalan di dalam bersama dengan. Ketika itu mari kita berjalan di dalam Tuhan. Mari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Kudus itu bukanlah saya sekedar menolak untuk berdosa. Tetapi melakukan yang benar. Perhatikan ya. Kekudusan itu bukan sekedar saya nolak. Saya gak mau bikin berdosa. No, no, no. Dia bersifat juga aktif. Saya melakukan kebenaran. Jadi bukan sekedar saya tidak mau berbuat salah. Tapi saya mau melakukan kebenaran. Nah itulah hidup orang Kristen yang sangat proaktif. Ngapain saya bikin benar? Dia salah. Harus lakukan. Itu perintah Tuhan. Waktu Steven K.P. menggambarkan orang harus hidup proaktif. Saya pikir terlalu sulit menemukan artinya proaktif kalau tidak dalam konteks yang sesungguh-sungguh. Bukankah Tuhan ditolak tapi dia masih mau mengasihi. Kalau itu yang dipakai konten atau ukuran untuk proaktif. Siapalah manusia di kolong langit ini yang proaktif. Itu sebab proaktif ketika saya mau sukses pada diri saya dan saya kerja mati-matian. Saya yang puas dan saya akan bangga dengan keberhasilan. Nah itu orang banyak. Tapi kau akan susah mencari orang yang mati-matian kerja keras untuk orang lain. Supaya orang lain mengalami kebahagiaan. Susah nyarinya. Itulah Kristen. That is the love. Itu hanya bisa kalau ada kasih. Itu tentang kasih yang ada di dalam diri seseorang membuat seseorang bekerja begitu luar biasanya. Untuk orang lain dan bukan untuk dia. Begitulah para rasul menangkap, menerjemahkan, dan melakukan apa yang menjadi kendakus. Seharusnya juga kita. Sehingga dengan aktif kita melakukan itu. Kita berusaha damai dengan semua orang. Kita melakukan kebenaran itu. Supaya dengan itu dikatakan kita melihat Tuhan. Tapi awas ya. Melihat Tuhan tidak sama dengan Wah saya melihat Tuhan. Wah tadi malam saya dengar suara Tuhan bicara sama saya. Ngomong kosong. Kenapa Bapak ngomong gitu? Seringkali orang bilang Bapak gak percaya. Nah, buat saya simple. Kalau orang seringkali dengar Tuhan. Suaranya lalu lihat Tuhan. Pasti hidupnya luar biasa. Simple saja lah. Gak usah kau cerita jungkir balik gitu ya. Saya karena gini jadi begini. Simple kok. Bagaimana saya melihat Tuhan dalam hidupmu? Bahwa kau bertemu dengan Tuhanmu dan dengar suara dia. Pertemuan dengan Tuhan itu sangat indah. Dari hari-hari hidupmu bukan kau melihat Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu sangat indah. Dan kau mendengar suaranya dari hari-hari pergumulan batinmu dengan dia. Dan kau akan menjauh diri dari dosa. Simple kan? Seterhananya begitu. Aduh, ini Tuhan. Iya, ini salah. Itu loh dengar suara Tuhan. Bukan. Tuhan lalu ngomong bikman sirait. Pergilah hari minggu. Laksanakan tugas kotba. Udah ada jadwalnya, udah lah. Gak usah pusing lah ya. Udah terjatel kok saya mesti berangkat. Eh kalau gak berangkat itu daplek. Itu bagian kita. Jangan mencuri, jangan membunuh. Kita sudah belajar sepuluh. Tidak ada kok ini. Bagaimana kita mematuhinya? Maka kita akan melihat kemuliaannya. Saya selalu ada pada dua sisi. Satu pihak aduh. Bahasanya ini pisik gedapak-gedapu, gedapak-gedapu. Tapi lain pihak saya melihat ada hal. Ih, luar biasa. Ih, indah loh. Nikmat banget gitu loh. Sehingga bagi saya ada hal yang sama bagi sepuluh orang. Tapi kenyamanan, kenikmatannya itu beda. Kita bisa ya sepuluh orang makan di meja yang sama, lauk yang sama. Puasnya sama gak? Enggak tentu. Bisa-bisa yang bayarin malah enek lagi makannya ya. Aduh lagi pusing. Kita yang dibayarin yang puji Tuhan, haleluya gitu ya. Sampai kita bilang, Pak kapan lagi? Bukan kita merasakan nyaman betul makan itu. Padahal dia yang bayarin kita. Dan saya seringkali ngalamin itu. Udah-udah, Pak makan lagi. Dari tadi lu suruh gue makan dulu. Makan ini, makan. Nah lu sendiri gak? Pak, saya segini udah cukup, Pak. Dia mau menyenangkan saya dan saya senang. Saya juga bingung. Dia menyenangkan saya tanpa dia senang. Itu aneh juga ya. Mestinya kan dia menyenangkan saya karena dia senang. Dia bagi senang. Ini gak dia senangkan saya. Dia sendiri gak senang. Dia suruh saya makan apa lagi, Pak pesan apa lagi. Nah lu, Pak saya gak boleh ini, gak boleh itu. Ngapain lu aja? Gue kemari. Udah apa-apa aja pokoknya. Kadang-kadang saya mulai berpikir orang itu coba menyenangkan saya. Tentu saja saya senang. Tapi kadang-kadang ada ironi. Sedih juga ya. Dia mau menyenangkan tapi dia sendiri gak senang. Kasian juga. Nah karena itulah suatu-suatu yang kekasih. Bagaimana di hidup kita tadi melihat Tuhan sama dengan semua kita beribadah. Gak tentu semua kita puas pada kebenaran hidupnya. Pada kebenaran firman. Semua kita dengar kotba yang sama pulang. Belum tentu kita semua. Kemudian menikmati dia dalam hari-hari. Siapa yang dekat dengan Tuhan? Dia akan melihatnya. Siapa yang dekat dengan Tuhan? Yang kudus dan menjaga kekudusan. Siapa yang dekat dengan Tuhan? Yang mau hidup damai bersama dengan sesama. Indah. Bagi saya sakius itu melihat sesuatu yang gak pernah dilihat orang. Itu membuat dia menjadi luar biasa. Mendengar sesuatu yang gak pernah didengar orang. Bukan kata-katanya. Bukan apa yang dilihatnya. Tapi suasana kebatinannya. Membuat dia bisa mempersembahkan separuh dari harta. Separuh dari harta untuk orang miskin. Itu hebat. Bandingkan orang Kristen sekarang. Masih perpuluhan. Minta dua kali lipat balik ini. Belum lagi yang 30, 60, 100 kali lipat. Banyak banget. Cia untungnya gila ya. Padahal sebetulnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Suka citamu lebih dari apa yang kau nantikan. Itu yang membuat kau mampu untuk memberikan. Oleh karena itu. Marilah kita hidup di dalam itu. Dan jangan sampai ada orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sehingga ingat tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Awas. Kalau kebencian itu datang natural. Namanya juga manusia. Masa saya gak bisa jengkel sama orang lain. Masa saya gak benci sama orang lain. Lalu saya pendeta tapi suka kalau udah kesel gitu lagi ngomong sama itu. Gila juga nih orang begini, begini, begini. Jadi jangan kalian pikir saya dan istri saya tidak suka gosip. Kami juga suka. Hanya saja bedanya. Ya kemudian sesudah kita ngomong yaudahlah. Ntar lain waktu dia ngomong yaudahlah mau diapain begini, 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 begini. Yaudah. Lain waktu dia yang ribut saya ngomong udahlah mau diapain yang begini, begini. Sampai gak jelas di rumah itu yang pendeta yang mana. Karena pada akhirnya saya ngingetin dia dia ngingetin saya juga. Tapi baru saya ngerti itulah suami istri. Please istri-istri. Kalau suamimu bilang begini, begini. Betul itu pas sikat. Aduh Tuhanku. Kau bukan istri kau. Setan yang ditaruh di samping kau. Ya. Atau sebaliknya kalau istrinya gitu suaminya langsung telpon. Lu ngomong apa sama bini gue? Lu ngomong. Jangan. Biarkan tangan Tuhan yang melakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nice. Jadi jalani hari-hari-imu. Jalani hidupmu. Temukan kepuasan batinmu. Tuhan akan kasih. Gak ada yang bisa ngambil itu. Orang bisa puas. Punya ini, punya itu. Karena bisa dibeli. Tapi kepuasan batin siapa yang bisa beli? Gak ada. Oleh karena itu janganlah. Kemudian engkau menjauhkan diri. Caranya gimana tadi? Saya gak apa. Saya tetap kebaktian. Betul kau tetap kebaktian. Tapi bencimu kau pelihara. Betul kau tetap kebaktian. Tapi dendammu terus luar biasa. Kau sudah menjauhkan dirimu dari persekutuan dengan Tuhanmu. Kau gak bisa tipu dia. Kau bisa tipu aku. Wah jemaat ini luar biasa ya. Saya maki-maki juga tetap kebaktian. Padahal saya lupa. Dia juga maki-maki saya. Kiranya si Bikman itu mati lagi kotba. Matang gak loh. Wah hebat. Lalu secara itu. Jemaat itu cinta saya loh. Padahal di belakang. Gila itu Pak Pendeta. Gak tahu kali ini ya. Jadi sesuatu bagaimana kita mengisi diri kita. Bagaimana kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunin dengan Tuhan. Hiduplah kudus. Jangan membiarkan dendam berakar di hati. Pahit ya. Sakit ya. Tapi saya sendiri harus ngakuin ya. Ketika kita sakit. Kesabaran cinta kasih akan menyelesaikan segala. Siapa yang pengen ada persoalan di hidupnya. Gak ada. Saya juga gak mau. Ngomong kosong itu kan. Tapi ketika kita betul. Terseo-seo. Udah kayak orang lupa. Jalan merayap. Udah gak bisa berdiri lagi. Sampai juga tersejar. Jadi kalau kita nonton film kejagoan-jagoan itu ya. Udah luka semuanya. Lari dia masih. Jalan terus jalan. Masih nyampe ketujuan ya. Kalau gak jagoan kan. Karena sekali sengkol mati kan gitu ya. Apalagi kalau film Mandarin. Hayang ini. Gua jatuh. 10 orang jatuh. Dia ditusuk 10 tombak masih berdiri. Itu jagoan kan ya. Tarik lagi. Sampai ke garis perbatasan. Lolos gitu ya. Saya terlalu terinspirasi kalau nonton gitu. Dan saya cuma bilang ke teman. Ini kalau orang yang beriman gini pasti luar biasa. Badan kawan ini memang besar. Mentalnya dilatih kuat. Dia bisa sampai kemudian menyelesaikan tugasnya. Kenapa ya sulit menemukan orang seperti itu. Di dalam keberimanan. Kalau saudara melihat tentara-tentara yang terlatih. Kalau kita bilang kopasus atau apa begitu ya. Tentara-tentara khusus itu luar biasa. Mereka dilatih. Kalau kita nonton film. Wah hebatnya setengah mati. Tapi orang beriman kosuh sangat ya. Sulit loh. Rapu sekali. Karena saya pernah berurusan dengan militer yang pak kata sudah tinggi. Sudah biasa pak. Kayak under pressure begitu. Udah kasih jua kah ya. Apalagi yang udah pensiun. Sindromnya gila. Tidak ada lagi kenangan dulu. Tidak ada takutnya. Mati mau tembak orang. Tembaklah situ nanti. Tapi hari itu ketika ada problem dalam hidup. Woi. Pegangan itu kayak gak punya. Bukannya ini. Apa namanya militer yang mentalnya kuat. Yes. Mental kuat tidak sama dengan iman kuat loh. Itu dua orang yang berbeda itu. Ada orang badannya loyo-loyo. Di sengkel jatuh. Tapi imannya kuat banget. Pak, you call kondisi PC-nya gitu. Aduh bahaya loh pak, you bisa mati. Ya kalau Tuhan mau ambil ya. Mau diapain pak. Hak Tuhan hidup pak. Satu orang lagi badannya gede gini. Wah kayaknya bapak sakit. Dia kemudian. Bapak gak usah lah. Bapak kelihatan keker. Sakit kan bapak olahraga. Tapi ngurdi. Kenapa saya gini? Belum mati. Baru sakit kata dokter. Udah berat nih sakitnya. Udah stress. Beda ya orang beriman. Kuat dengan mental kuat. Orang bermental kuat belum tentu beriman kuat. Tapi orang beriman kuat mentalnya kan. Itu seni hidup kita susah. Itu yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Hidup yang tidak terduga. Karena itu marilah kita berlomba-lomba terus di dalam kehidupan kita. Untuk melakukan apa yang benar. Untuk sungguh-sungguh hidup kita menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan seorang menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan pula ada yang menjadi cabul. Atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yang disebut cabul atau nafsu itu mengkait terhadap banyak hal. Engkau terlalu bernapsu untuk mendapatkan apa yang sebetulnya bukan milikmu. Sampai kau legalitas cara yang salah. Percayalah. Masa iya kalau itu rezeki yang penting Tuhan enggak kasih padamu. Kadang-kadang saya linglung saudara kalau ngurusin kasus kita. Aduh gila ya. Sudah begini. Apa lagi yang kurang? Tidak ada. Tapi tetap saja ada masalah. Sampai saya sering mengatakan. Persoalan kalian ini karena kekayaan yang ada. Kalau enggak kaya mungkin enggak ada masalah. Karena saya sudah terlalu banyak ngurusin. Anak orang kaya raya yang jadi masalah. Karena kalau miskin siapa yang mau direbut? Apa pula yang mau direbut? Mana ada yang mau berebut mengurus orang tua ya? Yang ada berebut mengambil harta orang tua. Ini seorang Kristen jangan tercipta Kristen. Saya ngeliat kakak ada yang enggak akur. Padahal dulu kami akur loh Pak. Waktu anak-anak begini, begini kami jalan. Sekarang enggak. Ya dulu miskin. Bisa bersatu. Kekayaan bisa membuat orang terpisah. Saya bukan satu kali, bukan satu ngurusin yang begini. Banyak saya yang ngurusin orangnya. Aduh gila loh kaya raya begitu loh. Kalau kita ada ukuran kita uangnya enggak ada serinya begitu. Apa aja dia mau juga bisa. Bikisul. Sampai saya mulai pikir. Apa yang bikin kita puas? Enggak ada. Tahu enggak kita cukup? Enggak tahu. Semua serba kurang. Oleh karena itulah belajar bersyukur hidup di dalam Tuhan itu. Jangan seperti esau. Yang kemudian akhirnya karena nafsunya direndahkannya dirinya demi semangkau apa? Brat nebon. Jadi yang sering-sering makan brat nebon di apa namanya? Rumah makan manado itu namanya esau ya. Masa cuma satu mangkau gitu? Hak kesulungan itu tidak terbeli. Itu anugerah loh. Itu bukan hak milikmu. Artikan ya. Jadi haknya keteologisnya begini. Seorang anak lahir sulung atau bontot itu bukan pilihan dia. Bapak emaknya enggak. Itu ketetapan siapa? Tuhan. Maka ketetapan Tuhan. Hak Tuhan yang ditaruh pada si esau dijualnya. Apa enggak kurang ajar ini anak? Gila kau. Jadi jangan bilang cuma sekedar hak kesulungan demi semangkau kacang merah. Konsepnya mesti ngerti dulu. Itu hak Allah. Punya Allah yang diberikan kepada dia. Sebagai anugerah yang tidak bisa ditolak gitu. Sampai kapanpun dia tetap namanya anak sulung. Tapi hak itu dijual. Dan betul. Maka dalam konteks esau kita sebagai orang milik Kristus. Hak Kristus dalam diri kita untuk hidup benar, hidup sungguh. Karena dia sudah menebus dosa kita. Kalau memang kita merasa betul sudah ditebus dosa. Kalau enggak. Oleh karena itu kita harus hidup sungguh-sungguh. Bagaimana melakukan apa yang menjadikan. Nanti habis ini sebentar lagi sesudah pengakuan iman rasuli. Kita akan menegukan beberapa guru sekolah minggu. Gereja akan terus mulai. Tiap tahun akan membuka kelas pembinaan calon guru. Kemarin saya sudah revisi lagi. Perbaiki lagi terus bahan sampai nanti. Pelan-pelan ini mau bikin satu bendel buku. Sehingga nanti kalau kita sudah punya satu bendel buku. Makin hari makin rapi. Makin rapi makin rapi siapa. Tinggal regenerasi lagi pengajarnya. Maka guru-guru sekolah minggu kalau sudah ditegukan jadi guru sekolah minggu. Ngajar anak-anak. Salah. Supaya anak-anak ngerti cerita Alkitab. Waduh naib sekali. Lalu untuk apa? Engkau membawa anak itu ke dalam kebangunan. Oleh pertolongan Tuhan kau memindahkan dia dari neraka ke sorban. Wah susah itu pak. Kenapa? Kaki saya satu masih di neraka. Nah itulah sulit. Janganlah kau jadi guru sekolah minggu kalau begitu. Karena kau sendiri ternyata kakimu isi sebelah. Jadi anak sekolah minggu itu adalah suatu pertanggung jawaban besar. Karena bagi kita terlalu mudah mengabaikan bukan? Enggak dateng juga gak apa-apa ya. Eh gue nitip ya kelas gue. Apalagi kalau satu kelas berdua kan. Eh sorry ya gue gini, gue gitu. Terlalu banyak guru sekolah minggu yang sering jadi bintang tamu. Karena kesampaian jadi bintang film. Saya paling kesel kalau ngeliat guru. Datang sebentar gak? Murid itu ngeliat. Apa itu guru sekolah minggu? Apa itu pelayan? Oh pelayan tuh gini-gini. Dia liat. Ah kakak sering gak datang. Terjemahnya gampang. Dia disuruh bapaknya, disuruh maknya terus kebaktian tiap hari minggu. Tapi guru sekolah minggunya sendiri bisa datang, bisa enggak. Hati-hati kalian ya. Jangan jadi batusan dulu. Lebih bagus tidak jadi guru sekolah minggu sehingga tidak menyandung. Kalaupun masuk neraka sudah gak berkurang beban. Siap masuk sorga? Satu masih di neraka kakinya. Tapi lu tahu ya kepuasan ngajar anak sekolah minggu. Saya jujur loh kalau ingat. Kalau kita pergi lagi pas pelayanan ada di Singapura. Beberapa kali saya juga gak ngerti. Tuhan mau apa-apa. Tapi akhirnya hari ini saya betul-betul makin hari selalu. Kalau kan ketemu, eh selesai kan gitu ya. Lama-lama mulai pikir-pikir, ini anak gue udah dimana-mana nih. Ketemu kan? Om Big Man masih ingat ya? Kita udah lupa lah namanya anaknya udah gede, dia udah kawin, udah punya anak. Nah kita kan settingannya sama terus, cuma rambutnya aja yang berubah ya. Dia kan udah dicunap, udah diginin segala macem. Oh ini si Anu ya, oh ini si Anu ya. Ketemu lu dimana saja. Itu pengalaman saya pergi sampai saya pelayanan di Jepang ketemu. Om Big Man masih ingat gak? Aduh siapa ya? Gini, wah lah. Di Singapura ada beberapa murid sekolah minggu saya yang udah tinggal. Sehingga ada hal yang menjadi kenangan manis. Dan anak-anak itu selalu nginget. Om Big Man ingat gak? Om Big Man kalau lagi marah, wah begini. Wah mereka ingat sambil ketawa kita ngobrolin. Karena kalau murid saya cerita itu bisa saya suruh. Kalau ribut dia lagi cerita, kau disitu berdiri dengerin om cerita. Yang lain duduk kau diri. Tapi yang disini jangan coba-coba ya. Tampang kalian gak patut ditakuti. Kamu diri? Menci aja yang diri. Eh kamu ngelawan? Kakak yang kelewatan udah ngomong sama papa. Kalau gitu udah deh. Saya guru sekolah minggu yang paling kasar di zaman saya ngajar di mana. Artinya memang latar belakangnya brengsek, kacau gitu ya. Keras sama anak-anak, tukang kelahi, baru jadi guru sekolah minggu. Rata-rata kan guru sekolah minggu itu kan kesannya melankoli. Penuh kasih sayang. Walaupun dibalut kepalsuan. Jadi saya kalau ngurusin anak-anak. Tapi hari ini saya berpikir, oh God thanks. Saya bersyukur-syukur loh pernah jadi guru sekolah minggu. Berdoa lah satu waktu nanti kamu akan tahu nikmatnya dan kamu akan bilang. Sungguh aku bersyukur pernah ada disitu. Dan jangan pernah menjual apapun dengan murah. Sehingga engkau akan menyesali. Jangan pernah menjual hak yang Tuhan berikan padamu. Berapapun tawaran dan nikmatnya. Karena kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, dia ditolak. Artinya karena sudah diberikan kepada si Ishak, berikan kepada siapa? Yaakob itu istilah ditolak kan? Pak gak ada ayatnya. Kalian gak usah bilang gitu kan? Gak ada ayatnya kan Ishak menolak Yaakob. Apa menolak Esau? Cuman kan Ishak bilang, aduh Esau kakakmu sudah datang. Yang menolak itu adalah Tuhan. Menaruh tangan itu sehingga keberhasilan Yaakob menipu bapaknya. Bukan karena hebat dia saja. Tuhan izinkan itu. Tapi Tuhan hajar dia karena Tuhan gak mau caranya. Oh kamu mau itu? Silahkan. Tuhan suka caranya? Enggak. Karena itu apa? Dihajarlah si Yaakob. Ditipu siapa? Ditipu laban dia. Habis itu ditipu anaknya dia. Jadi ditipu mertua. Ditipu siapa lagi? Anak-anak. Oh nyakitin itu. Yang PA-PA kemarin kan keren ya. Ulang si Yaakob ke rumah bapaknya. Tinggal bapaknya yang catas itu. Maknya udah gak ada dalam 20 tahun peran tahunnya. Kemudian maknya sudah mati. Padahal dia paling dekat dengan maknya. Habis itu dia paling sayang dengan si Yusuf. Si Yusuf yang hilang. Karena di GRI. Cari-carinya di Mesir kan gak ada. Salah pula dia cari-cari di Mesir. Mana anakku? Gak ada Pak Yaakob. Udah pindah. Jadi kalau kita ngeliat saudara-saudara aku yang kekasih. Kalau bagian-bagian seperti itu. Ih ngeri loh Yaakob. Orang yang dicintai Tuhan. Bisa double triple kamu dihajar dalam apa yang kamu main-main. Bukan single. Double triple. Kenapa? Karena cintanya yang besar kepada gue. Belajar dari kasih saya. Itu ngeri loh itu. Sekejap dia nipu bapaknya. Sekejap dia nipu kakaknya. Berkejap-kejap dia harus menanggungi. Tipu mertua. Gak melihat mama tersayang. Ditipu anak. Kehilangan anak tersayang. Aduh. Suakitnya itu luar biasa. Puluhan tahun semua itu. Karena itu jangan pernah. Dengan godaan apapun. Menjual imanmu yang mahal. Jangan pernah. Menggadekannya dengan alasan apapun. Kita harus belajar ikut bertuhan. Dan terus berjalan di jalan Tuhan. Hidup kita tidak bisa. Sehingga jangan sampai kemudian nanti kita mencucurkan. Air mata pun tak lagi punya waktu cukup untuk memperbaiki. Siudas menyesali perbuatannya. Dia menangis untuk hal apa yang dilakukannya. Tapi ujung jalan salah. Di sanalah dia tiba. Karena penyesalan manusia membawa dia pada eksekusi yang salah. Dibunuh diri. Dia hati. Bukan Tuhan gak bisa rubah orang syudah dan segala macam itu. Tapi penyesalan pun seringkali tidak dalam. Bertobat dan menyesal itu dua hal yang berbeda. Pertobatan adalah sentuhan. Karunia kasih Allah. Yang membawa kita sadar dan kembali pada dia. Penyesalan adalah buntunya. Kesadaran kita untuk menghadapi perbaiki persoalan sampai kita menyesali. Tapi juga gak bisa kembali. Tapi masih ada waktu sih memperbaiki. Pertobatan itu anugerah. Karena itu perlu untuk kita berhati-hati. Selagi masih kita hidup marilah kita berlomba dan mengisi itu. Untuk hidup sesuai dengan kendak Tuhan. Sehingga ketekunan kita dalam hidup. Membuahkan nilai-nilai yang tinggi. Hidup sangat rentan. Sabtu kemarin kami punya rekan kerja ya. Victor si lain. Sakit. Jadi anak-anak sudah saya suruh duluan pertama kali. Ah sakit. Eh kalian berangkat dulu. Saya juga waktunya ada pentang-penting. Jadi gak apa. Agak kepepetan mau ngaturinnya. Urus ini, urus itu dan segala macam itu. Jadi sabtu kemarin saya pergi sama anak-anak. Saya makan nantang menimpa ke sana. Kita ke rumah sakit. Ya kita ngobrol-ngobrol. Masih cukup. Ya ngomong-ngomong semua lah. Karena sudah seger. Jadi pertanyaan saya adalah kapan keluarnya? Dia bilang belum tahu bang. Ini dokter belum ada kasih data. Ya pengalaman saya sih memang 10 hari lah. Karena ada keburu air masuk paru-paru. Karena pompa jantung malam. Saya juga sempat duduk. Jadi mesti dikuras. Mesti dikuras makan nasi disuntikin. Lalu buang air terus minum air. Mesti dikit kan. Sampai nanti ikut. Mestinya sih secara teoritis menuris. Kalau saya selesai kan selesai. Lalu kita cerita-cerita. Kenapa kau gini-gini? Oh pembuluh oke. Udah lah kita ngomong jus jahe lah segala macam. Lalu ceria-cerita. Pembuluh gimana kata itu? Aduh. Nah hantam di sini. Ganti lah klub ini. Ganti lagi. Udah pingsan lah dua kali. Kupitir aku mati. Dia kan gak ada pingsan. Dan gak mikir mati. Saya doa. Di otakku ini kalian tahu. Gak ada terbesit bahwa. Bisa aja dia mati kan. Namanya kita juga tahu semua orang juga bisa. Tapi karena kondisi itu di otak saya yang terbesit adalah. Sehat. Entah kapanpun itu ya kita doa. Tuhan berikan dia kesembuhan. Lalu pulang. Ya. Pahagi ternyata dari banggir itu. Padahal dia masih seger itu. Cipu tangan cipu. Siapa yang bisa doa? Saya pingsan sampai dua kali. Masih hidup aja. Why? Karena Tuhan mau ada message yang dia mau kerjakan. Dia dipanggil Tuhan. Why? Ada pesan yang perlu kita isi dan kita lengkapi dalam penjara. Yang kita serba bertahun. Oleh karena itu saudara-saudara. Memang kondisi saya beda ya. Dia ada jantung, ada diabetes. Waktu masuk ke situ. Tidak ada naik 300. Terus ada penyumbatan juga. Dicurigai di pembunuhnya. Jadi sebetulnya beberapa hari nanti akan kateter. Akan diring atau enggak. Tapi itu belum keburu. Lalu ya udah meninggal itu. Kita bisa enggak meninggal besok? Halo? Habis kebaktian ini bisa mati enggak? Oke. Kita berdoa untuk itu ya. Siap enggak kita kalau habis kebaktian ini mati? Siap ya. Karena baru pelayanannya. Kadang-kadang ya saya itu udah biasa lah ngadepin orang mati. Ong saya sendiri sudah berapa kali mau mati begitu kan. Tapi tetap saja berita itu. Loh kemarin kan gini. Karena saya pas baru datang sabtunya jadi rada cukup lama juga ngobrol-ngobrol gitu. Mana kita ngobrol-ngobrol lagi tentang temen kita, bisnisnya. Dia kan kuliah di UPH. Wah temen kita hebat. Dari mulai lahir sampai apa kita bisa diurus di tempat dia. Lahir di rumah sakit dia. Sekolah di sekolah dia. Nabung di bank dia. Sakit ke rumah sakit dia juga ada. Mau belanja di tempat dia supermarketnya. Mau beli baju di apa namanya. Dia punya tokonya besar gerainya gede kan gitu. Eh sempat kita ngobrol. Dia tempat kaulah kan. Kalau kita mati di San Diego. Eh beneran. Dan hari itu waktu saya baca San Diego saya cuma ketawa. Ketawa kecut ya. Kita kemarin ngomongin itu sambil bercanda. Kalau mati tempat juga juga kita pergi ke San Diego. Tapi kemudian berubuk kejadian begitu saja. Kita bisa bercanda soal kematian tanpa pernah menduga kapan dia datang. Kita bisa berdiskusikan dan selalu berkata. Ah siapa sih yang gak mati. Tapi ternyata ketika itu terjadi. Sulit untuk memahami. Apalagi kalau orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita mah begitu mati kan selesai kan. Mana mungkin ditanya orang. Kau mati kenapa? Ah kemarin susah nafas aku. Masa orang mati jawab. Ya mati lagi. Yang nanya gantian mati. Sudah betul dong. Makanya mati memang udah selesai. Memang misteri itu. Why? Apa yang kamu rasa? Gak ada jawaban. Kemarin kan ada gini. Kita gak bisa ngomong. Dokter juga paling ngira-ngira. Ini kemungkinan gini, kemungkinan gini. Karena itu yuk. Di selagi desa nafas ini masih ada. Kesempatan ini masih ada. Kita layani dia. Lakukan apa yang mesti di kolam. Kerjakan. Lomba. Saya selalu rindu. Tiap saudara ini yang jadi guru sekolah minggu sungguh-sungguh. Karena kalian tahu rindu apa? Bebanku yang paling kuat apa? Bukan gereja ini satu waktu jemaatnya ribuan. Bukan itu minggu. Tapi dari gereja ini lahir orang-orang yang betul-betul punya jiwa yang melahir. Konsep pemahaman yang. Supaya boleh melayani. It is matter. Itu mimpi. Mereka juga gak ngeluh. Di kantor. Oh bisa nih? Bisa tahu. Main semua. Sekarang kebaktian pindah. Kelak ternyata dua. Tadi kan dibawa satu single keyboard. Sekarang full. Ternyata ada beberapa yang bisa. Main, main. Mau berantakan, berantakan. Lama-lama juga makin rapi, makin rapi, makin hari. Satu hari saya harap itu rapi. Semua orang punya mutu kembali. Semua orang punya kemampuan. Berikan. Apapun itu. Maka dengan begitulah kita bisa bernilai dalam diri. Biar Tuhan menolong kita memimpin diri. Apa persoalanmu hari ini? Pergumulan persoalan kerjamu, rumahmu atau apa. Ingat. Terasa berat. Kalau kau sendiri. Tapi dalam waktu. Di doamu. Dan kau jalan. Kau akan melihat kekuatan Tuhan bagi. Sampai satu waktu. Kau boleh membagikan itu. Dan menceritakan itu pada yang lain. Sehingga itu jadi bekal. Kirinya Tuhan menolong kita memimpin diri. Tidak salah mengerti tentang pimpinan Tuhan. Dan mencurigai sebagai yang salah. Tapi bagaimana kita hidup sesuai dengan keendaknya. Dan tidak pernah menggadai, menjualkan. Apa yang diberikannya pada kita. Amin. Kita beri. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk belas kasihmu di dalam kehidupan. Kau ukir hari-hari kami. Pasang surut di dalam kami. Tapi kesetiaanmu tiada pernahanmu. Dalam panjang sabarmu kau ajar kami. Untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendak. Terima kasih Bapak di dalam surut. Dan berdoa kami memohon padamu dalam belas kasihmu. Supaya hidup kami jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkat sertai kami senantiasa di hari-hari kami. Sehingga kami berdua betul berjalan. Dari waktu ke waktu. Untuk terus tekun di dalam Tuhan. Melakukan ketetapan. Kami serahkan seluruh durah dan pergumulan kami ke dalam tanganmu. Tolong tuntun pimpin kami dalam belas kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan berdoa. Dan bersyukur pada Bapak di dalam surut. Amen. Kita berdiri susra. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang kekasih bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Alik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mati, persilahkan duduk kembali. Mati yang dikasih Tuhan, Seperti yang tadi disampaikan oleh pendeta Fikman Sirait, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan peneguhan guru sekolah minggu. Beberapa orang yang sudah mengikuti secara penuh sebanyak 24 session sejak tanggal 5 September 2015. Dan mereka ini dinyatakan lulus dan hari ini akan ditegukan. Nama-nama yang saya akan panggil arah berdiri dan bisa panggil di depan. Pertama, Yemima. Dua, Tirsa Anggriani. Tiga, Nansi Manurung. Empat, Hana Halau. Lau. Lima, Teresya. Grauriva. Enam, Yohana Meli. Tujuh, Selvian Tolangi. Delapan, Rita Enning Suhesti. Sembilan, Eklesya Puspacit Rasion. Sepuluh, Yudit Latui Hamalu. Sebelas, Rosali Eleanor Tanos. Cuman Ibu Ellen tidak hari ini tidak dapat hadir karena harus mengampingi suaminya. Jadi hari ini ada sepuluh calon guru sekolah minggu yang sudah akan menjadi guru sekolah minggu pada pendeta di masalah. Saudara di halaman sembilan, saudara bisa melihat nama-nama saudara kita yang dituguhkan. Sebelum peneguhan ini saya sampaikan ada satu hal yang perlu untuk disadari oleh guru sekolah minggu yang banyak tidak dipahami dan kehilangan. Guru sekolah minggu bukanlah guru untuk membantu sekolah minggu menguruskan anak-anak. Sekolah minggu bukanlah kelas lengkap penderita. Di tempat kita sekolah minggu bagian dari pembinaan dini. Jadi istri saya minta pergi sekolah, lalu istri saya jadi pendampi di sekolah minggu. Saya harap juga apa yang dia tahu, dia belajar, dia harus mulai mentransfer itu kepada tiap guru dulu. Karena itu kelas kita adakan, kelas kita sangat serius. Dulu kelas calon guru sekolah minggu dikenal di GKI Gunung Sari. Saya salah satu desainer untuk ngedesain aca apa bagian itu. Sekarang yang kita buat jauh lebih lengkap lagi dari ini. Dari segian sesi-sesi yang sudah disampaikan. Kemarin saya cukup sampai 16 topik yang saya mesti sampaikan. Tapi saya masih akan tambah beberapa lagi sehingga nanti kita tahu guru-guru akan makin lengkap dalam pemaham. Ini menjadi penting bagi kita karena suka atau tidak. Kita memang merentahkan, ajarkanlah kepada anak-anak itu berulang-ulang berulang hari. Bahwa akulah tuan alamu dan seterusnya. Karena itu panggilan kalian adalah kehormatan yang luar biasa. Umur 0-5 anak-anak itu adalah titik strategis di dalam dibentuk. Di Israel umur 0-5 menjadi pola pendidikan sekolah rumah. Sehingga anak-anak itu dididik di rumah lalu mereka dibawa ke Bait Allah atau ke sinagog untuk mereka belajar. Dari sejak kanak-kanak. Karena itu ada banyak sekali realita hidup keluarga Kristen yang 0-5 justru anak itu tidak tersentuh. Karena kesibukan orang tua yang sangat luar biasa. Papa kerja, mama kerja. Ini membuat sekaligus memaksa guru sekolah minggu memiliki peran strategis dan harus memainkannya. Bagaimana menolong anak-anak ini yang lalai dididik orang tua umur 0-5. Sehingga sekolah minggu mengisi. Karena itu kepada tiap keluarga, susahnya keluarga muda, perhatikan baik-baik 0-5. Jangan sampai engkau lengah menjadi anak-anak. Tapi bukan berarti 6-7 sudah enak-enak saja. Bukan. Tapi betul-betul sungguh-sungguh harus dilakukan. Sehingga dengan demikian, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kita. Dan guru-guru sekolah minggu bisa menaruh dasar iman itu pada anak-anak sekolah minggu. Sesudah saya akan berdoa dan meneguhkan para guru-guru sekolah minggu. Saya minta saudara-saudara berdiri. Bapak di dalam surga, hambamu bersyukur dan berterima kasih. Kelas calon guru telah terlewati. Materi telah dimiliki. Namun di ladang pelayanan yang sejati, panggilan hati akan diuji.